Intro Halo semuanya kembali lagi dalam channel youtube Rivan Kurniawan Dan kali ini kita akan bikin stock battle Dan di stock battle kali ini kita akan battle bersama dengan Michael Yeo Halo salam kenal bro Halo kenal apa kabar juga Baik baik Oke jadi Michael Yeo ini teman-teman juga pasti udah tau ya Bahwa Michael Yeo adalah seorang chartist dan juga profesional trader Nah sebelum kita mulai kita mungkin disclaim dulu ya Jadi pembahasan dalam video ini sifatnya adalah lebih ke edukasi Informasi dan segala keputusan jual dan beli tetap ada di tangan teman-teman masing-masing So do your own research Gimana langsung kita mulai aja Oke siap Let's go Wah beda Oke kalau dari sisi fundamental ya Kenapa Demas ini yes? Karena saya ngeliat Demas ini termasuk bisnis yang resilient Ya jadi misalkan waktu saat pandemi Dimana hampir semua properti mencatatkan kerugian Bisa ratusan miliar bisa ratusan triliun Saat pandemi Demas ini masih bisa mencetak profit 1,3 triliun rupiah Ya dan di tahun 2022 ini bahkan secara annualized profit daripada Demas itu sudah bisa melebihi dari pencapaian sebelum pandemi Jadi kalau di annualized itu kurang lebih sekitar 1,5 triliun rupiah Kemudian dari sisi marginnya Demas ini juga punya rasio profitabilitas yang tinggi Terlihat dari gross profit margin yang bisa mencapai 70an persen Kemudian juga net profit margin di sekitar 60an persen Dan return on equitynya di sekitar 27 persen Dan yang menariknya adalah Demas ini juga relatif tidak memiliki hutang Hal ini terlihat dari debt to equity ratio yang 0,15 kali Dan cash ratio nya itu 1,29 kali Jadi jumlah cash nya itu sangat banyak Dan dari segi dividennya Nah Demas ini juga termasuk rajin bagi dividen Dan dividennya juga cukup lumayan Itu sekitar 7,5 persen yieldnya Dan valuasinya saat ini juga masih tergolong under value Dimana kalau kita lihat dari sisi PE ratio Saat ini kurang lebih di sekitar 5,3 kali Dan PBV nya itu di sekitar 1,4 kali Kalau dari sisi teknikal gimana? Oke jadi gini Kalau Demas ini dari sisi trader dulu ya Dia itu masuk ke dalam sektor yang dinamakan dengan industrial land Jadi dia termasuk second linernya property Jadi kalau first linernya blue chipnya itu ada chip putra Ada SMRA, ada Bumi Serpong, BSDE Nah kalau di property itu second linernya itu ada BES Ada Demas, kemudian ada SSIA, kemudian ada ASRI Nah lucunya kalau kita lihat semua pergerakannya Seperti SSIA, BES, dan ASRI Itu semuanya udah rebound Tapi tidak dengan Demas Nah kalau di dalam screen saya ini Jadi Demas sejak titik tertinggi Yaitu di akhir 2020 hingga saat ini Dia masih gak bisa mempertahankan nilai uptrendnya That's why Dan kalau kita lihat most likely majority stakes yang keluar Itu adalah foreign Nah so in my opinion Ini BES masih bisa meng-create lower low in short term Oke jadi ada resiko dalam jangka pendeknya Ada resiko dalam jangka pendek Dan ini sebenarnya merupakan salah satu saham yang Tipenya tuh kalau seandainya dia udah rally Itu cepet Cepet banget pergerakannya Karena dia gak liquid Dibanding dengan second first linernya Beda lagi Oke Aces maybe secara fundamentally It will be salah satu stok sianggut ya Tapi kalau sama seperti Demas Kalau kita perhatiin semenjak akhir tahun 2021 Ini di dalam screen saya Itu Aces masih mencatatkan pergerakan yang downtrend Dimana pergerakan ini tuh termasuk pergerakan lemah Dan saat ini Aces itu berada di titik krusial Yaitu di angka kurang lebih seribu Dimana titik seribu ini Sepertinya terlihat bahwa Aces tuh gak ada perlawanan yang berarti di areal di menu Sehingga pergerakan ini kalau di view saya Itu condong mengarah turun ke areal 800 Nah kalau dari sisi fundamentalnya ini sebenarnya koreksi harga saham Aces ini bisa dikatakan opportunity nih Kenapa? Karena kalau dari sisi fundamental terlihat bahwa di tahun 2022 ini Aces masih terus pertama menambah gerainya Totally gerainya Aces sekarang itu ada di kisaran sekitar 218 gerai Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi kinerja keuangannya memang ada penurunan di tahun 2021 dan juga mungkin masih berlanjut di 2022 ini Tapi ada potensi secara fundamental Aces ini bisa rebound Karena kan sekarang kita tahu bahwa mall juga sudah mulai dibuka Kemudian juga okupansi dari mall juga sudah makin ramai Nah diharapkan di kuartal-kuartal berikutnya profitabilitas dari Aces ini bisa bertambah Contoh misalkan kayak dari sisi return on equity Memang sekarang ini agak jatuh ke level sekitar 11% Tapi buat teman-teman ketahui Normally Aces ini bisa menghasilkan return on equity itu di sekitar 22-23% which is very good Kemudian nah yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi solvensinya Aces ini juga relatif tidak memiliki hutang Jadi kondisi yang terjadi sekarang itu bisa dikatakan hanya bersifat sementara saja Dan dengan tidak adanya hutang dimana terlihat dari debt to equity ratio-nya sekitar 0,29 kali Cash ratio-nya bahkan 4,3 kali Nah ini bisa dikatakan bahwa penurunan kinerja dari e-satware ini hanya bersifat sementara Dan saya cukup yakin Aces ini bisa rebound di kuartal yang akan datang Dan dari segi valuasinya nah ini yang menarik nih Kalau tahun-tahun sebelumnya Aces ini memang salah satu saham yang premium banget Dimana kalau misalkan kita lihat dari PBV-nya itu bisa 5-6 kali Dan dengan koreksi harga sahamnya saat ini itu membuat valuasinya itu lebih reasonable Dengan PBV sekitar 3 kali Dan satu hal yang menarik dilihat dari bisnis modelnya E-satware ini kalau menurut saya itu bisa dijadikan sebagai legacy stock atau sebagai core stock Wah kali ini sama nih Kali ini temenan kita Kali ini temenan Oke secara fundamental saya melihat INKP ini yes Kenapa? Karena pertama nih harga spot untuk pulp and paper Ini lagi uptrend Dimana saat video ini dibuat mungkin harga pulp and paper lagi naik ke level sekitar 218 dolar Ya dibandingkan dengan tahun lalu ini jauh lebih tinggi Jadi harga komoditasnya naik Yang kedua ini saya melihat ada source of growth dari INKP terkait dengan pertumbuhan e-commerce Nah dimana apa namanya Packing-packingan gitu ya Packing-packingan itu juga akan membuat ya INKP ini terdampak secara positif secara permintaan ya Kemudian dari sisi keuangan Profitabilitas dari INKP ini juga termasuk bagus nih Dimana GPMnya ada di kisaran sekitar 36% OPMnya 26% Bahkan NPMnya itu mencapai 17,7% Ya kemudian dari sisi hutang juga sama seperti sebelumnya INKP termasuk perusahaan yang relatif tidak terlalu banyak hutang Terlihat dari debt to equity ratio nya 0,9 kali Dan liquidity ratio nya di angka sekitar 2,1 kali Dan yang menariknya adalah valuasinya Nah jadi kalau misalkan sebelumnya teman-teman mungkin tahu bahwa INKP ini pernah dihargai di 15.000-16.000an itu memang mahal Tapi dengan harga di sekitar 8.000an sekarang Ya valuasinya itu menunjukkan bahwa INKP ini divaluasi pada PSR atau pass to sales ratio hanya 0,8 kali PI ratio nya 4,5 kali dan PBV nya 0,6 kali Nah kalau dari sisi teknikal gimana? Oke tadi menarik itu PBV nya bahkan gak sampai 1 ya bro Ya Nah ini kalau kita lihat secara teknikal Bedanya kalau yang dua saham yang tadi Nah kalau INKP ini memang dia belum uptrend Tapi dia enggak downtrend Jadi sideways lebar yang saat ini terjadi Jadi boleh dibilang sejak 2020 sampai sekarang INKP gak kemana-mana harganya ya Sementara kalau kita lihat another common stock line seperti batu bara, kemudian nikel, kemudian emas itu sahamnya udah kemana-mana Nah uniknya di INKP ini ada akum gede banget dari foren Itu terlihat dari indikator yang di bawah ini Yang hijau-hijau ini posisi akum dari foren Dan saat ini ada potensi kalau INKP akan melewati titik tertingginya di 9.100 Dimana ini masih merupakan proses sideways yang akumulasi Dan dia akan memulai uptrendnya ke arah 12.500 Dan itu minimal untuk INKP So I say yes untuk INKP Oke Wah beda lagi Banyak musuh kita Banyak musuh nih Jadi kalau JAPFA dari indikator yang paling sering saya gunakan adalah volume Nah disini terlihat bahwa volume buangan daripada JAPFA itu masih amat masif Dan terlihat sellernya juga most likely dari foren Jadi kalau kita tahu kenapa foren itu sering jadi acuan dari trader Karena dananya itu jumbo Jadi big money biasanya itu berasal dari foren meskipun gak selalu Nah kalau di JAPFA terlihat sellernya itu dari foren Dan dia punya channeling downtrend Dimana dia masih akan fulfill di channel bahkan sampai di level ya maybe bisa sampai ke 1200an Itu untuk JAPFA Dan dia udah breakdown dari MA200nya dimana kalau suatu saham breakdown dari MA200 itu which is dia akan biasanya memulai fase downtrend So this is my view secara teknik kali di JAPFA Nah kalau dari sisi fundamental kita justru melihat sebaliknya nih oh my god Jadi kita melihat bahwa penurunan harga di JAPFA ini adalah kesempatan untuk membeli di harga yang lebih murah Kenapa? Karena gini kalau kita lihat dari sisi industri kita ngomong poultry nih ya poultry ini memang tahun-tahun sebelumnya tuh over supply Nah tapi dengan adanya program calling yang dilakukan oleh pemerintah ini membuat harga komoditas ayam itu lebih terkontrol Bahkan harga feednya aja sekarang udah diangka sekitar 1000 rupiah which is kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu sekitar 13% lebih tinggi Dan kemudian sekarang nih lagi masuk musim panen Jadi musim panen jagung dimana salah satu komponen bahan baku dari poultry itu kan jagung Ya memang belakangan ini harga jagung naik tapi sekarang udah mulai masuk musim panen dan harga jagung akan mulai bergerak turun Sehingga costnya diharapkan juga menjadi lebih rendah Nah ini yang membuat kemungkinan di kuartal-kuartal yang akan datang margin daripada JAPFA itu bisa meningkat lagi nih Dan diharapkan juga akan menghasilkan laba yang lebih besar Kemudian kita lihat juga dari sisi konsumsi ayam per kapita di Indonesia itu masih relatif rendah Ya contoh nih kalau di Indonesia sekarang itu sekitar 8,1 kilogram per kapita Kalau kita bandingin dengan rata-rata dunia nih teman-teman ya Rata-rata dunia itu mengkonsumsi ayam itu 14,9 kilogram per kapita Hampir dua kali lipat ya? Hampir dua kali lipat Jadi potensinya secara fundamental itu potensi room of growthnya masih cukup besar Dan kalau kita bicara tadi balik lagi karena penurunan harga sahamnya ini membuat valuasinya terlihat menjadi lebih murah Dibandingkan dengan sebelumnya Dimana kalau kita ukur let's say dengan price to sales ratio saat ini 0,3 sampai 0,4 kali Price to salesnya di sekitar 6 sampai 7 kali Kemudian price to book value-nya 1,3 kali dibandingkan dengan return on equity yang hampir 20% Dan bisa dikatakan valuasinya masih menarik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang Oke ini bro, gue penasaran nih kenapa data konsumsi ayam di Indonesia dengan dibandingkan dengan dunia itu bisa jumlah banget Tadi itu angka 8 dengan 14 which is hampir 100% ya Itu alasannya kenapa ya? Apa karena harga ayam di Indonesia mahal atau memang GDP kita yang masih kalah dibanding dengan negara lain? Sebenarnya lebih ke arah yang kedua yaitu dari sisi GDP-nya Ya dimana kalau misalkan kita pakai ini agak surprising ya sebenarnya Karena kan kita kayaknya kalau misalkan makan atau mau makan apa makanya ayam Apalagi ayam geprek murah-murah sekarang Nah salah satu penyebabnya adalah karena pandemi juga mempengaruhi Dimana kalau kita bicara soal demand ayam ya itu memang ada porsi yang cukup besar dari sektor horeca Nah hotel, restoran, dan kafe Nah dimana waktu pandemi kemarin 2021 hotel juga banyak yang close ya kan Kemudian mall juga close Nah ini sedikit banyak mempengaruhi demand daripada ayam itu sendiri Itu yang membuat kenapa secara data konsumsinya itu agak rendah dibandingkan dengan negara lain Yes or no? Satu, dua, tiga Pasti sama Udah tau pasti sama Jadi memang kalau secara prospek saya ngeliat bahwa industri rokok ini udah mulai sunset Hal ini terlihat dari penjualan rokok secara nasional ya bukan by brand aja Itu relatif flat cenderung turun dari tahun ke tahun Dan kemudian kenaikan cukai rokok itu sangat mengerogoti profitabilitas dari sejumlah emiten rokok Termasuk dari GGRM ini dimana untuk tahun 2022 cukai rokok juga masih naik sekitar 12,5% Nah ini yang kemudian membuat kinerjanya turun dan sampai saat ini kayaknya belum ada titik terangnya Nah kalau teknikal gimana? Oke jadi kalau tadi di sesi satu kita bahas tentang demas dan sektoral Nah ini kalau di kali ini saham ini kita juga ada sektoral mungkin consumer non-psychical kali ya masuknya Jadi gudang garam itu temennya itu HMSP kemudian WIM Nah dimana yang paling premium itu gudang garam Nah cuman most likely ya Kalau menu dari kacamata seorang trader Pergerakan yang sehat itu semua sektor satu sektor jalan Semua saham di bawahnya harus jalan Oke Nah which is kalau kita lihat HMSP dia udah mulai bergerak lumayan Begitu juga dengan WIM tapi tidak dengan gudang garam That's why kalau kita perhatiin gudang garam itu yang paling terlambat dibanding dengan yang lain Dan posisi sideways yang ada Semenjak dia gak bisa lewat dari MA200 yang disini Ketika dia breakdown disini Karena kenaikan cukai rokok disini Kemudian terakhir di Maret 2022 Dan sampai saat ini setiap dia menyentuh MA200 yang semakin turun Dia ada kecondongan untuk kembali turun So that's why Saya gak bilang sektornya jelek Tapi kalau kita berkaca di sektor ini Maka akan jauh lebih wise pilih saham yang lain Nah kalau boleh nanya lagi nih Kenapa diantara peersnya yang lain udah mulai rebound Tapi kenapa gudang garam ini belum? Nah kalau di kacamata trader juga Kenaikan suatu saham gak harus terjadi Karena ada fundamental reason Satu Nah itu yang kedua Ini kenaikan HMSP dan WIM itu terjadi Kalau di kacamata kita Itu karena adanya hedging portfolio Dari para fund manager Yang saat ini mereka berada di saham-saham Yang contoh komoditas Kemudian banking yang udah rally kenceng-kencengan Kalau seandainya market terkoreksi Which is kayak contohnya seorang equity fund Itu mereka punya rules yang dibuat oleh OJK Mereka wajib minimal 20% cash Eh sorry maksimal Maksimal 20% cash Jadi kalau AUM mereka 100 miliar 80 miliar itu minimalnya stocks Jadi kalau seandainya porsi mereka Cash mereka banyak Itu mereka bakal di tanya Kenapa bisa cashnya banyak? Gak boleh harus stocks Nah biasanya mereka akan memindahkan Ke sektor yang defensif Which is salah satunya HMSP Dan mereka terlihat enggak ada flow Sama sekali ke gudang garam I see Sama pasti Yes Oke jadi kalau kita berkaca Sama pergerakan teknikal WIKA Semenjak era tahun 2020 Semenjak proyek pemerintah SWF itu gagal Sampai saat ini WIKA itu bener-bener Mengalami pressure yang berat Dan ini termasuk downtrend yang berat Meskipun ada tanda-tanda WIKA akan mencapai bottoming Tapi I think Dengan pergerakan seperti ini Ini gak ada akumulasi sama sekali di WIKA Meskipun sellernya udah mulai Terlihat meredah Tapi I think dia hanya akan sideways sepanjang Maybe bisa around 1-2 years Nah salah satu katalis utamanya Maybe ada IKN Tapi we know that IKN itu masih tax a long time Jadi WIKA ini Secara teknikal itu bener-bener hanya akan boring sideways Dan itu bukan gak masuk ke kriteria dari stocks yang akan dimiliki oleh trader Nah kalau dari sisi fundamental Ya memang kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini adalah tahun yang berat Untuk industri konstruksi ya Termasuk WIKA di dalamnya Dan kalau saya lebih ngeliat itu dari sisi ini Anggaran infrastrukturnya Kita gak bisa pungkiri bahwa namanya juga konstruksi BUMN Pasti ada faktor berapa nih anggarannya Nah anggaran di tahun 2022 ini juga relatif turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Bahkan tahun 2020 sempat tinggi sebenarnya Dipindah ke kesehatan kan? Dipindah ke kesehatan Karena covid Karena covid ya kan Dan sekarang malah masih turun ya kan Mungkin 2023 nanti akan naik Tapi yang ditakutkan adalah tahun 2023 adalah tahun persiapan pemilu 2024 Nah itu yang dikhawatirkan Dan memang kalau dari sisi hutang juga bisa dikatakan Bukan yang terburuk tapi tetap aja hutangnya tergolong tinggi Ya memang kalau kita bicara konstruksi kayaknya Hampir gak mungkin lah pakai modal sendiri Tapi ya satu sisi itu jadi risiko bagi seorang investor Ketika misalkan proyeknya belum puli atau belum banyak Di sisi lain perusahaan masih harus membayarkan sejumlah hutangnya Nah itu yang menimbulkan risiko tersendiri buat seorang investor Dan dari sisi valuasinya ya jelas dengan kinerja yang turun Ini membuat valuasinya menjadi mahal Dimana PI nya saat ini kurang lebih sekitar 70an kali Dan dilihat dari cash flow nya juga negatif Hal ini membuat cash flow ratio juga negatif Nah kemudian kalau kita lihat dari perolehan kontraknya Memang WIKA ini tergolong lumayan sebenarnya dibandingkan dengan Dibanding dengan semua komputitor seperti Waskita, PTPP Kayaknya kontrak WIKA itu yang paling top ya Paling top Sekarang tuh kalau gak salah per bulan Mei ya itu sekitar 12 triliun Itu udah quite good sebenarnya Cuman balik lagi nih kita lihat Bandingkan dengan tahun keemasan WIKA 2016-2017 itu bisa di angka sekitar 50an triliun gitu loh Ya jadi kalau misalkan nanti kontraknya banyak tadi Seperti Bapak Maik bilang misalkan tentang IKN Nah kita belum bisa ukur nih IKN nya akan seberapa banyak Tapi kalau misalkan itu ada angka yang cukup besar Nah baru deh mungkin investor akan mulai melirik ke arah sana Gua gak lihat pasti sama Oh enggak ya Oh waduh gua pikir iya Nah ini tadi Bapak Maik pasti nyangkanya yes Karena fundamental sidu yang tergolong bagus ya Memang kalau kita bicara soal fundamental no doubt lah Ya apa pertumbuhannya konsisten ya dari sisi top line maupun bottom line Kemudian juga dari sisi hutangnya juga relatif rendah Kemudian juga cash flow nya juga stabil Nah tapi sayangnya ya valuasinya tergolong mahal ya Dimana dari kacamata seorang value investor pasti juga pengen Bukan cuma perusahaan yang kinerjanya bagus atau fundamentalnya bagus Tapi juga valuasinya tergolong reasonable atau under value Nah tapi sayangnya untuk saat ini Valuasi sidu tergolong premium Ya hal ini terlihat dari Price to earning ratio yang masih di angka sekitar 25 kali Ya ini memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun seperti 2018 yang di 38 kali Memang relatif masih lebih rendah Tapi tetap saja angka 25 kali ini masih tergolong mahal Kemudian juga sama dari sisi kalau kita bandingkan dengan book value nya Saat ini sidu itu divaluasi pada PBV sekitar 9,6 sampai 9,7 kali Which is hampir 10 kali lipatnya Ya jadi rasanya belum bijak ya untuk Kalau misalkan untuk investasi angka panjang untuk masuk sekarang Ya tapi kalau misalkan in the future Harga saham sidu ini terkoreksi Dan menawarkan kesempatan divaluasi yang lebih reasonable Ya ini bisa dijadikan masuk ke dalam salah satu watch list Oke jadi kalau di kacamata seorang trader Sido ini termasuk salah satu saham yang super stocks Kenapa? Karena meskipun pergerakannya tergolong lelet Dibanding dengan saham yang lain Jadi kalau saham lain bisa naik 5,6 persen, 10 persen Kalau Sido 5 persen aja udah wow gitu rasanya Pergerakannya slow gitu Tapi kalau kita perhatiin ini secara trend ya Dia very very uptrend Dan hampir enggak pernah trend daripada Sido itu breakdown Even dia selalu meng-create trend line-trend line yang baru Dan dia selalu berada di atas MA200 Jadi posisi Sido ketika dibawa MA200 itu selalu hanya Very short moment Nah kemudian baru dia kembali melanjutkan kenaikan uptrend Jadi kalau di kacamata trader Jika Sido itu menyentuh titik MA200 Itu merupakan very cheap to buy Oke jadi kalau gue mengharapkan kenaikan berlanjut Kalau sisi investor mengharapkan ada koreksi Ada koreksi Supaya bisa masuk di valuasi lebih murah Wah sama kali ini Oke nah kalau SMGR Honestly karena mungkin bisa dikatakan turn around ya Karena story dari persemenan itu menurutku bagus Dan kalau enggak salah Sebagai salah satu bahan pokok dari semen Itu dia punya call dengan standar DMO Tapi saya enggak tahu itu berapa persen Tapi kalau kita lihat nih ke technical nih Nah mungkin sama dengan saham-saham yang lain seperti BES Dan tadi ada RALS Kemudian ada INKP Itu posisinya sama-sama batteming Tapi kalau di SMGR itu sudah terlihat ada tanda Kalau dia akan memulai uptrendnya Jadi kalau dibicara secara technical Ini ruang absennya itu masih kenceng Karena dia benar-benar baru rebound Nah kalau kita coba lihat disini SMGR Kemudian saya Ada salah satu indikator yang saya suka itu adalah MACD Dimana itu bisa mendeteksi perubahan trend Jadi SMGR itu punya trend yang sudah dikatakan dengan divergence Dimana divergence itu mendeteksi Kenaikan suatu saham lebih awal Dan SMGR ini sendiri sudah ada divergence Dengan volume yang besar Dan ini dia akan segera memulai uptrend Dengan target minimal ke 9.000 Dan titik kuncinya adalah kembali lagi MA200 Nah ini kalau teman-teman perhatiin ya Ini ketika SMGR menyentuh MA200 nggak bisa Nah kali ini juga nggak bisa Nah this time dia ada potensi dia bisa ngelewatin Karena sudah ada divergence di bawah Dan dengan perlawanan buyer Dengan volume yang besar di bawah Jadi potensi untuk kali ini SMGR memulai uptrend Itu ada lebih besar Nah kalau dari sisi fundamentalnya Tadi Bama juga sempat mention Nah saya juga percaya bahwa industri semen ini Termasuk yang udah Kayaknya udah tidur cukup panjang juga Udah bertahun-tahun juga Apalagi karena oversupply Semen segala macam Nah tapi ada potensi Industri semen ini Bakal terneram di tahun 2022 ini Nah salah satunya kenapa? Karena adanya perbaikan dari sektor property Konstruksi juga perlahan-lahan mulai bangkit lagi Nah ini membuat pemintaan akan semen juga mulai meningkat Nah kali ini bisa kita lihat dari data Asosiasi Semen Indonesia atau ASI Dimana penjualan tahun 2021 kemarin Itu totalnya adalah sekitar 77 juta ton Naik kurang lebih 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Nah kemudian SMGR ini juga Kalau kita bicara soal market share Ini juga market leader Ya pangsa pasarnya kalau nggak salah sekitar 50%-an Dari sisi margin juga oke Saya lihat di GPMnya itu sekitar 28% Nah kalau kita bicara soal valuasi Memang nggak bisa dikatakan murah banget juga Karena PI ratio-nya saat ini sekitar 20-an kali Dan PBV-nya 1,2 kali Tapi tadi dengan potensi turnaround Dimana diharapkan secara bottom line Kinerja keuangan daripada SMGR ini akan lebih baik Belagi dibandingkan dengan sebelumnya Ya jadi kalau kita menghitung dengan forward earnings-nya SMGR saat ini bisa dikatakan valuasinya masih cukup reasonable Nggak murah-murah banget tapi reasonable Wah sama Oke emur kalau dari sisi fundamental kenapa no mungkin ada yang bingung juga nih Emur bukannya bagus ya Yes emur ini memang salah satu perusahaan yang kinerjanya selama beberapa tahun terakhir ini konsisten juga mirip Seperti Sido tadi Cuman ada beberapa alasan nih Kenapa saya bilang no Ya pertama adalah karena Ya kalau kita bicara valuasi Ya emur ini tergolong saham premium juga Ya dimana per video ini dibuat Emur itu ada di kisaran PI-nya itu 31 kali Bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Sido tadi Kemudian juga dari sisi Kemudian dari sisi Pastu book value-nya juga sekitar 3,3 kali Ya which is 3 kali lebih mahal daripada book value-nya Ya kemudian juga Dari sisi Pastu cash flow ratio-nya juga sekitar 23 kali Ya which is 23 kali Dari cash flow yang bisa dihasilkan oleh si Mayora Nah bukan cuma itu saja Kenapa tadi saya bilang no Karena ada faktor dari perang Rusia dan Ukraina Ya dimana dengan adanya perang Rusia dan Ukraina Membuat harga komoditas ya termasuk salah satunya gandum Melonjak tinggi Ya nah harga komoditas yang tinggi ini Dihawatirkan atau diproyeksikan Bisa membuat profitabilitas daripada emur ini akan tertekan ke depannya Ya jadi kalau menurut saya Langkah lebih baiknya kalau kita melihat dulu Secara kinerja keuangannya akan seperti apa Dan kita bisa perhatikan kalau misalkan sentimen perang sudah merda Harga komoditas tadi juga sudah lebih normal atau lebih rendah Ya baru kita bisa masukkan atau pertimbangkan lagi Emur ini ke dalam watch list Oke jadi kalau dari sisi teknikal Mayor sama seperti saham-saham defensif yang tadi Dimana posisinya amat tertekan Dimana kalau seandainya tadi bro Rifantus sempat mention perang antara Ukraina dan Rusia Dimana harga komoditas semua naik Jadi justru perusahaan yang punya bahan baku komoditas itulah yang akan tertekan Salah satunya Mayor dan ini terrefleksi dari pergerakan harganya yang amat downtrend Ini bukan cuma downtrend biasa Ini amat downtrend Dan even kayak sekedar perlawanan untuk teknikal rebound aja itu sama sekali gak ada So which is kalau di opini saya titik terendah dari Mayor yang saat ini ada Itu soon or later itu bahkan breakdown Pemungkas ini Pemungkas Setuju lah kita Oke first we know that saham Bukalapak ketika IPO arah dua kali Semenjak itu gak pernah balik lagi ke harga sebelumnya Dan sampai detik ini sekedar perubahan tren dari Bukalapak aja itu gak ada Dan kedua dengan hadirnya Gotoh sebagai salah satu tandemnya di sektor yang sama Yaitu teknologi dan e-commerce itu membuat secara teknis aja Fund manager itu pasti bakal beli yang weightingnya lebih gede Which is itu adalah Gotoh Tapi saya gak bilang Gotoh bullish Tapi which is money flow itu akan lebih lari ke Gotoh daripada dengan Buka Dan kalau kita lihat tren daripada Bukalapak seperti ini Untuk saat ini bisa dikatakan sama sekali gak ada perawanan Dan bukan gak mungkin kalau Bukalapak itu akan membuat new low Apalagi kalau kita bicara money flow Saat ini sedang ada dunia startup, dunia teknologi itu sedang berada di dalam pressure yang amat besar Apalagi dengan kenaikan suku bunga dan dengan even mother dari semua pendanaan Yaitu softbank mengatakan akan memperhentikan pendanaannya di bidang startup Yang which is itu menjadi salah satu sentimen negatif yang diberikan kepada saham Bukalapak Kalau dari sisi fundamentalnya memang kalau kita lihat secara bottom line Saham Bukalapak ini kan EPSnya positif ya Tahun 2022 kuartal 1 ini Tapi kalau kita teliti lebih dalam EPS yang positif ini lebih disebabkan karena laba nilai investasi di AloBank Dimana kalau kita keluarkan nilai investasi di AloBank tadi Dan kita hanya ambil dari segmen marketplace-nya atau segmen O2O-nya saja Laba daripada Bukalapak ini masih negatif atau masih merugi sebenarnya Dan kemudian ya seperti yang sudah sempat disampaikan di video-video sebelumnya juga Persaingan di e-commerce ini semakin ketat Ya betul tadi yang Bukalapak juga sempat mention dengan hadirnya Gotoh Ya ini membuat investor juga jadi mungkin akan teralihkan gitu ya Dan bukan cuma itu dari sisi bisnisnya juga Segmen e-commerce ini juga masih bisa dikatakan masih berdarah-darah di tahun 2022 ini Dan valuasi ya jelas masih mahal ya untuk saat ini Dan juga ada satu hal lagi nih yang saya agak kurang serak dari sisi fundamentalnya Yaitu dari kepemilikan saham di masyarakatnya Yang dimana ketika IPO kepemilikan saham masyarakat di Bukalapak itu sekitar 25% Tapi saat ini naik signifikan menjadi 53,5% Nah ini bukan tanda-tanda yang bagus ya kalau dari kacamata seorang investor That's why saya bilang untuk saat ini no untuk Bukalapak Oke teman-teman itu tadi stock battle kita kali ini Gimana seru gak? Nah ada yang mau disampaikan lagi gak? Jadi semua pembahasan kita yang tadi itu, itu sifatnya edukasi ya Nah teman-teman jangan pernah ikut kita mentah-mentah atau ikut orang lain tanpa punya riset sendiri Nah ya kalau di dalam kacamata trader kita harus punya trading plan Mungkin kalau di dalam investasi itu pasti punya perancangan yang berbeda lagi masing-masing Nah that's why teman-teman itu mesti do your own research Setuju banget Oke Bum Mike, kalau misalkan nih teman-teman disini pengen keep in touch nih dengan Bum Mike Kira-kira bisa mampir kemana? Oke jadi saya lebih sering aktif di Instagram Dimana Instagram saya namanya underscore Michaelio Disitu teman-teman bisa nge-tag saya di story Kalau DM mungkin terlalu kepenuhan, takutnya gak kebaca Oke nanti linknya atau accountnya nanti kita taruh di kolom deskripsi Oke teman-teman itu tadi video dari kita ya Semoga bermanfaat untuk kamu Jangan lupa untuk kolom kita berdua juga Dan share video ini kalau misalkan kamu suka dengan video ini Sekian dulu Stock Battle kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Selamat menikmati